Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita bertemu kembali di channel Mujawiri Wirio ini untuk belajar bahasa inggris step by step Langkah demi langkah sedikit demi sedikit Jangan lupa untuk Like dan subscribe Channel ini agar kiranya Kedepan bisa mendapatkan info-info Terbaru berkaitan dengan Belajar bahasa inggris Baiklah Di kesempatan kali ini kita Akan belajar Atau membahas mengenai Hubungan antara kata kerja dan kata keterangan Di dalam bahasa inggris Kita sama-sama mengetahui bahwa Banyak atau tidak sedikit Mereka yang bingung untuk menggunakan Kata kerja yang benar Di dalam menyatakan suatu aktivitas atau peristiwa di dalam bahasa inggris Di kesempatan ini ada sedikit petunjuk Untuk Menggunakan kata kerja yang benar Di dalam kita menyatakan Aktivitas atau peristiwa di dalam bahasa inggris ini Yang perlu Difahami Bahwa Ada hubungan yang sangat erat Antara kata kerja ini dan kata keterangan Jadi Aktivitas atau peristiwa Yang kapan terjadinya Ini akan sangat mempengaruhi daripada Kata kerja yang digunakan Di dalam menyatakan dalam bahasa inggris Berikut ini ada beberapa petunjuk Atau sedikit petunjuk Untuk bisa menggunakan Kata kerja yang benar Di dalam kita menyatakan suatu aktivitas atau Peristiwa di dalam Bahasa inggris Mengingat waktu bahwa disini hanya Di dalam kalimat positif Atau pernyataan positif Yang akan Saya sampaikan Yang pertama Di kalimat nomor satu Itu bisa dilihat Itu ada contoh di bagian itu Lihat di bagian keterangan Ada keterangan now disitu Ya Di dalam bahasa kitanya sekarang Jadi kita akan menyatakan Aktivitas atau peristiwa yang Sedang terjadi Mana kala Atau ketika kalimat itu Dinyatakan Jadi bahasa bebarengan dengan Kita menyatakan dalam kalimat itu Aktivitas atau kejadian Sedang terjadi Nah kalau ada keterangan now Maka disitu Kata kerja yang digunakan adalah Kata kerja bentuk ink Ditambah To be is em a Ya jadi ingat Ada to be is em a Kemudian kata kerjanya dibuat Dalam bentuk ink Ini mana kala Keterangan yang digunakan itu Adalah now Untuk em is a Ini sangat tergantung Daripada subyek yang digunakan Kalau subyek yang digunakan itu I Maka digunakan em Kalau subyek yang digunakan itu Si, hi, it Eko Atau orang atau benda lain Selain orang yang hanya satu Kecuali i dan u Ya Itu maka digunakan is Sedangkan untuk you We, they Atau untuk orang Atau benda lain Selain orang Yang dia lebih dari satu Maka to be yang digunakan adalah A Nah ini contoh Kata kerja yang kita gunakan adalah Kata Singing Singing itu dari kata Infinitive sing Jadi bisa kita nyatakan Misalnya Dia Perempuan itu sedang bernyanyi Dan beberapa itu kita akan menyatakannya Dalam kanan bahasa Inggris Maka bisa kita Nyatakan dengan She is singing Ya she is singing now Nah jika yang Akan kita nyatakan itu Mereka atau they Maka Dikunakan They are singing Jadi tanpa Nopun Kalau bentuk ing ini Berarti sedang Sedang terjadi Aktivitas itu Bebarengan dengan kita Menyatakannya dalam kalimat Jadi ingat Sekali lagi di nomor satu itu Itu adalah Manakala keterangan Yang digunakan itu adalah Now Maka kata kerja Yang digunakan adalah Bentukan dari Is ma Dan kata kerjanya Ditambah Ing Kemudian di nomor dua Itu jika Aktivitas Atau peristiwa Yang dinyatakan itu Dengan keterangan Every Dalam bahasa Indonesia Setiap Bisa Every day Every minute Every hour Every week Every month Every year Dan lain sebagainya Jadi yang merupakan Suatu kebiasaan Maka disini Kata kerja yang kita gunakan Adalah Kata kerja Bentuk pertama Jadi disitu Di nomor dua itu Bisa dilihat Kata kerjanya Itu kata kerja Bentuk pertama Atau Kata kerja Bentuk pertama Ditambah S Atau ES Ini ada Cara Bagaimana harus Mengubah Mana yang ditambah S Dan tambah Tambah ES Mudah-mudahan Kesempatan lain Bisa kita bahas Nah untuk Menggunakan Kata kerja Bentuk pertama Yang Ditambah S Ataupun Yang tidak Ditambah S Ini Sangat Tergantung Daripada Subyek Yang digunakan Nah Kalau subyek Yang digunakan Itu adalah I You We Atau They Maka Kata kerjanya Yang digunakan Kata kerja Bentuk pertama Asli Tanpa Ditambahi S Sedangkan Apabila Subyek Yang digunakan Itu adalah He Si It Atau Orang Atau Benda lain Selain orang Yang hanya Satu Ya Kecuali I Dan You Maka Kata kerjanya Bentuk Pertama Ditambah S Nah Jadi Sekali Lagi Di Nomor Dua Untuk Menyatakan Kebiasaan Atau yang Berulang-ulang Dengan Ketanangan Every Ya Bisa Every Minutes Every Hour Every Day Every Week Every Month Dan seterusnya Yang pakai Every Maka Kata kerjanya Adalah Kata kerja Bentuk Pertama Atau Kata kerja Bentuk Pertama Ditambah S Atau WS Yang untuk Menggunakan Kata kerja Ini sangat Tergantung Daripada Jenis Subyek Yang digunakan Kemudian Yang ketiga Itu Manakala Yang Kita Nyatakan Aktivitas Atau Peristiwa Itu Sudah Terjadi Misalnya Dengan Keterangan Yesterday Kemarin Atau Pakai Last Bisa Last Week Last Month Last Year Atau Yang menggunakan Keterangan Ego Jadi Dalam Bisa kita Last Dan Ego Yang Lalu Yang Menggunakan Ego Misalnya A Week Ego Two Week Ego Ya Three Month Ego Dan Sebagainya Jadi Kalau Keterangan Keterangan Seperti Ini Maka Untuk Keseluruhan Subjek Kata Dikerja Yang digunakannya Adalah Kata Kerja Bentuk Kedua Atau Kata Kerja Dalam Bentuk Pas Ya Di contoh Ini Kita gunakan Seng Seng Ini bentuk Kedua Daripada Sing Atau Bentuk Pas Daripada Sing Jadi Sekali Lagi Manakala Ada Keterangan Yang digunakan Itu Yesterday Atau Last 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 Week Last Year Dan Sebagainya Atau Menggunakan Ego Week Ego Two Ego Two Month Ego Dan Sebagainya Maka Ingat Untuk Keseluruhan Subjek Kata Kerja Yang digunakan Dalam Kalimat Positif Adalah Kata Kerja Bentuk Kedua Berikutnya Yang Nomor Empat Itu Manakala Mau Menyatakan Aktivitas Atau Peristiwa Yang Merupakan Rencana Atau Belum Terjadi Misalnya Dengan Keterangan Tomorrow Atau Next Bisa Next Week Next Year Next Month Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Ada Keterangan Tomorrow Atau Dengan Keterangan Yang Menurutkan Next Ini Maka Untuk Keseluruhan Subjek Digunakan Kata Kerja Yang Menggunakan Will Kemudian Ditambah Kata Kerja Bentuk Pertama Tanpa To Ya Sekali lagi Kalau ada Keterangan Jumuruh Atau Next Ya Maka Digunakan Will Diikuti oleh Kata Kerja Bentuk Pertama Tanpa To Untuk Keseluruhan Subjek Ya Sebenarnya Ada juga Cara Lain Menggunakan Yaitu Dengan Isma Ditambah Going To Tapi Dalam Kesempatan Ini Kita Bahas Satu Dulu Yaitu Mengenai Yang Menggunakan Will Dan Kata Kerja Bentuk Pertama Jadi Ingat Sekali Lagi Untuk Keterangan Yang Menggunakan Jumuruh Atau Next Keterangan Yang Menggunakan Next Maka Untuk Keseluruhan Subjek Digunakan Will Dan Kata Kerja Bentuk Pertama Tanpa To Kemudian Yang Kelima Yang Kelima Ini Manakala Kita Menyatakan Suatu Aktivitas Atau Peristiwa Yang Sudah Terjadi Tetapi Ketika Peristiwa Atau Aktivitas Itu Dinyatakan Peristiwa Atau Aktivitasnya Masih Berjalan Masih Terjadi Pula Ini Biasanya Menggunakan Kata Keterangan Since Ya Scene Itu Artinya Sejak Dalam Bersa Kita Misalnya Scene Yesterday Scene One Hour Kemudian Yang Kedua Jika Digunakan Juga Keterangan For For Ini Bahasa Kitanya Selama Ya For Two Weeks For Two Minutes Ya Jadi Kalau ada Keterangan Keterangan Yang Menggunakan Scene Dan For Ini Maka Kata Kerja Yang Digunakan Itu Adalah Kata Kerja Bentuk Ink Yang Sebelumnya Didahuli Oleh Have Been Ataupun Has Been Jadi Kalau ada Keterangan Since Dan For Ini Maka Kata kerja Yang digunakan Adalah Have Been Atau Has Been Ditambah Kata Kerja Bentuk Ink Nah Untuk Penggunaan Have Dan Has Ini Juga Sangat tergantung Dari Subjeknya Kalau Subjeknya I You We Atau They Atau Orang Atau Benda Lain Selain Orang Yang Lebih Dari Satu Maka Digunakan Have Sedangkan Untuk Subjek He He See It Atau Benda Lain Selain Orang Yang Hanya Ya Atau Benda Lain Yang Hanya Satu Kecuali I Dan You Maka Digunakan Has Jadi Disitu Has Been Singing Jadi Sekali Lagi Kalau Keterangannya Digunakan Sudah Sin Dan For Maka Digunakan Kata Kerja Have Been Dan Has Been Yang Dikuti Oleh Bentuk In Kemudian Untuk Yang Keenam Ini Banyak Banyak Orang Menggunakan Kalimat Yang Menyatakan Bahwa Suatu Aktivitas Itu Sudah Terjadi Tapi Dengan Tidak Menekankan Kapan Terjadinya Sudah Sudah Terjadi Nah Ini Maka Kata Kerja Yang Digunakan Adalah Kata Kerja Bentuk Ketiga Yang Didahului Oleh Have Ataupun Has Jadi Have Atau Has Disini Artinya Sudah Jadi Have Dan Has Di kalimat Ini Artinya Sudah Seperti Di kalimat Nomor Lima Tadi Contoh Nomor Lima Tadi Juga Have Dan Has Artinya Sudah Nah Untuk Penggunaan Have Dan Has Tadi Di Nomor Lima Sudah Saya Jelaskan Bahwa Have Ini Digunakan Untuk Subject I U W Atau Z Atau Benda Lain Yang Lebih Dari Satu Sedangkan Untuk Has Digunakan Untuk He Si It Atau Untuk Benda Lain Yang Hanya Satu Kecuali I Dan You Ya Misalnya They Have Sang Dalam Besakitannya Mereka Sudah Bernyanyi Sang Itu Bentuk Ketiga Daripada Sing Jadi Demikian Sedikit Penjelasan Betapa Pentingnya Untuk Mempertimbangkan Keterangan Dan Kata Kerja Ini Jadi Karena Keterangan Kapan Terjadinya Suatu Peristiwa Itu Akan Sangat Mempengaruhi Daripada Jenis Kata Kerja Yang Digunakan Mudah-mudahan Penjelasan Sedikit Tentang Bagaimana Hubungan Kata Kerja Dan Kata Keterangan Ini Ada Manfaatnya Untuk Kita Semua Ya Kita Belajar Sedikit Demi Sedikit Dengan Ada Kemauan Insyaallah Kita Akan Mampu Mahaminya Dan Bisa Menggunakannya Demikian Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kata Kata